Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua Di video ini kami dari grup 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami Yaitu pemeliharaan tanaman belum menghasilkan karet atau Hefea brasiliensis Berikut merupakan hasil diskusi kami, harap simak baik-baik ya Terima kasih Penyulaman Tidak semua bibit karet yang ditanam di lahan bisa hidup Presentasi kematian bibit yang bisa ditolerir dalam budaya karet adalah sebesar hanya 5% Karena diperlukan penyulaman untuk mengganti bibit yang mati tersebut Kegiatan penyulaman dilakukan saat tanaman berumur 1-2 tahun Karena saat itu sudah ada kepastian tanaman yang hidup dan yang akan mati Karena penyulaman dilakukan saat tanaman berumur 1-2 tahun Bibit yang digunakan berupa bibit stum tinggi berumur 1-2 tahun agar tanaman bisa seragam Sebelum penyulaman dilakukan Perlu diketahui penyebab kematian bibit Jika kematian disebabkan oleh bakteri atau jamur Tanah bekas tanaman harus diberi fungisida Pelaksanaan penyulaman dilakukan sebaiknya pada pagi hari pukul 6-9 pagi Atau sore hari pada pukul 3 siang-5 siang Saat cuaca tidak terlalu panas untuk mengurangi resiko kematian Perunasan atau pewiwilan Perunasan adalah kegiatan membuang tunas palsu dan tunas cabang Tunas palsu perlu dibuang supaya tanaman dalam 1 blok dapat tumbuh seragam Tunas palsu dapat mengambat tumbuhnya matokulasi dan bahkan dapat menyebabkan matokulasi dari dapat tumbuh sama sekali Tujuan utama dari penyulaman ini adalah untuk mendapatkan bidang serap yang baik Yaitu yang berbentuk bulat, gurus, dan tegak Perunasan atau mewiwil dilaksanakan pada TBM-1 hingga TBM-3 Sampai di ketinggian 3 meter Jika tidak dilakukan pewiwilan cabang Akibatnya pertumbuhan batang utama karet menjadi terhambat Jika dilakukan terlambat Akan membentuk bidang serap yang jelek Sehingga produksi getah atau lateks menjadi sedikit Kegiatan perunasan terbagi menjadi dua Yang pertama itu pembuangan tunas palsu Tunas palsu adalah tunas yang tumbuh bukat dari matokulasi Tunas ini banyak tumbuh pada bahan tanam setam mata tidur Sedangkan pada bahan setam mini atau bibit polybag Tunas palsu jumlahnya relatif sedikit atau kecil Tunas mata tidur adalah bibit yang diokulasi di lahan persemayan Dan dibiarkan tumbuh selama kurang dari 2 bulan setelah pemotongan batang atas Pada posisi 10 cm di atas matokulasi Dengan akar tunggang yang tunggal atau bercabang Agar tanaman dalam satu blok dapat tumbuh seragam Tunas palsu harus dibuang Karena dapat menghambat tumbuhnya matokulasi Dan bahkan dapat menyebabkan matokulasi tidak dapat tumbuh sama sekali Pemotongan tunas palsu harus dilakukan sebelum tunas berkayu Hanya satu tunas yang ditinggalkan dan dipelihara Yaitu tunas yang tumbuh dari matokulasi Pembuangan tunas palsu ini akan mempertahankan kemurnian klon yang ditanam Yang kedua ada pembuangan tunas cabang Tunas cabang adalah tunas yang tumbuh di batang utama Pada ketinggian kurang lebih 2,75 sampai 3 meter dari atas permukaan tanah Pembuangan tunas cabang akan menghasilkan bidang serap yang bulat, lurus, dan tegak Pemotongan tunas cabang dilakukan sebelum tunas berkayu Karena cabang yang telah berkayu selain sukar dipotong akan merusak batang Kalau pemotongannya kurang hati-hati Baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang induksi cabang dan pemangkasan pada tanaman karet Induksi percabangan adalah suatu kegiatan pemeliharaan TBM karet Yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan didik batang Tanaman sehingga waktu matang sadap bisa lebih cepat Cara yang dilakukan adalah melakukan perangsangan percabangan dan memodifikasi bentuk tajuk tanaman Sehingga dengan demikian maka pertumbuhan tajuk tanaman akan semakin baik Dan ribun yang akan mengoptimalkan wajib fotosintesis Dengan demikian pertumbuhan tanaman akan lebih optimal Prinsip pelaksanaan dalam kegiatan induksi percabangan ini adalah Melakukan perangsangan percabangan ketika pada TBM karet tersebut pada ketinggian 2,5-3 meter Dari pertautan opulasi tidak terdapat cabang Jadi di era percabangan dilakukan pada ketinggian 2,5-3 meter Dari pertautan opulasi Untuk merasa pertumbuhan cabang dapat dilakukan dengan cara berikut Yang pertama yaitu clipping sebagai nelayan daun pada paling teratas yang cukup tua Berumur 1,5-2 tahun Dipotong hingga tangkai daun Sehingga hanya menyisakan 3-4 nelayan daun yang letaknya paling ujung saja 2-3 minggu kemudian Dunas cabang akan tumbuh Pilihlah cabang yang bertingkat Agar tanaman lebih kuat terhadap angin kencang Dan serangan jamur upas Cara pengguran daun ini kurang efisien Sebab cabang yang terbentuk hanya sedikit Dan tingkat keberhasilannya hanya 55% saja Yang kedua yaitu melipat daun pucuk atau folding Bila sampai ketinggian 175 cm Tidak terbentuk cabang Maka titik tumbuh batang ditutup dengan cabang meliputi daun bagian atas Dan mengikatnya dengan karet Pelipatan dilakukan bila semua daun pada payung teratas tersebut telah mengeras Pelipatan diperiksa setiap minggu pada musim penghujan Atau setiap 2 minggu pada musim kemarah Bila tunas-tunas telah tumbuh Maka lipatan dibuka Apabila tunas tidak tumbuh Penutupan titik tumbuh diulangi lagi pada payung berikutnya Yang ketiga yaitu pemotongan batang atau topi Apabila sampai pada ketinggian 3 m tidak terbentuk cabang Maka dilakukan pemotongan batang tanam atau topi Pada ketinggian 310 cm Cabang yang dihasilkan dibiarkan tubuh dan tidak bertunas Topi agar dilakukan pada musim penghujan Jangan dilakukan pada musim kemarah Selain sistem pole ding tersebut Ada juga yang lebih baik Yaitu sistem pole trimming Yaitu daun muda yang baru muncul pada ketinggian di atas 175 cm Agar dipotong daunnya Dengan setengah kecuali pucuknya Dengan sistem tuning dan print induction Pada pertambahan grit atau lingkar batang Yang berarti mempersihkan masa TBM Selain itu mencegah pokok doyong atau tembang Hal tersebut berarti menghemat biaya dan cepat mendapatkan produksi Biasanya untuk budgraf umur 4-4,5 tahun sudah dapat di deres Pemangkasan tajuk atau topping Pemangkasan tajuk merupakan kegiatan pemangkasan tajuk dan cabang yang terlalu berat Tujuannya yaitu untuk mengurangi kepekaan pohon terhadap serangan angin Sehingga populasi tanaman per hektare betap optimal Pada beberapa sentra perkebunan karet Terutama di Sumatera Utara Menurungnya populasi akibat angin cukup signifikan Sehingga produksi tidak optimal Kerusakan tanaman karet Akibat angin dapat dilatih dari kondisi tanaman Atau kondisi angin Ditinggalkan dari segi tanaman Kerusakan yang ditimbulkan angin dapat terjadi Karena beberapa hal Seperti pohon terang tinggi Pohon tidak lentur Jarak tanam dan tajuk terlalu rapat Serta arah baris melimbulkan kontak yang besar dengan angin Teknik pelaksanaan yaitu Pada umur 3-3,5 tahun Dengan batang 35 cm Dilakukan pemangkasan pertama Pada ketinggian 6-8 meter Dari permukaan tanah Tergantung pada kondisi tanaman Pelaksanaan secara manual Menggunakan tenaga dan gergaji Norma kerja kurang lebih 80 pohon per hektare Termasuk untuk membersihkan area Cabang-cabang yang terlalu berat Dipangkan juga Dan pemangkasan kedua Dilakukan 2 tahun setelah sadap Pada ketinggian 1 meter Di atas pangkasan pertama Baiklah disini saya akan menjelaskan Tentang bagaimana cara mengendalikan gulma Yang biasa dilakukan oleh para pekebun Pada tanaman karet Yang pertama yaitu pengendalian gulma secara mekanik Yang biasa yang dilakukan yaitu Mencabut gulma, membabat gulma, menginjai-injai gulma, melakukan pengolahan tanah, pembakaran gulma, dan pemakaian musa Metode yang kedua yang biasa dilakukan oleh para pekebun Untuk mengendalikan gulma yaitu secara kimiawi Yang biasanya menggunakan herbisida Seperti rondat, sidafor, dan lain-lain Biasanya para pekebun mengaplikan herbisida Dengan cara menyempot bagian gulma yang berada di area pertanaman karet Namun karena dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lahan budidaya Pengendalian gulma menggunakan metode kimiawi sebaiknya dipilih sebagai opsi terakhir Bila cara-cara lain tidak cukup efektif Pengendalian jalan dan seluruh air pada tanaman karet belum menghasilkan Jadi pada pengendalian jalan dan seluruh air itu Itu semua berhubungan dengan gulma Di mana gulma dapat menyebabkan terhambatnya seluruh air pada pekebun karet dan juga jalan Jadi kita dalam menihara jalan dan seluruh air Berhubungan dengan membersihkan gulma Cara mengatasi gulma yaitu dengan utama secara manual Yaitu dengan cara kita tarik langsung Menggunakan tangan atau dengan bantuan alat Kemudian bisa dilakukan dengan cara kimia Dengan mengimprotkan papis disida pada gulma tersebut Agar tidak memulai Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga dapat mencapai gulma tersebut Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan atau pemeliharaan teras pada tanaman karet Teras merupakan tempat penanaman karet yang dibuat rata dengan merubah lereng-lereng tanah yang asli Jenis teras pada tanaman karet yaitu Yang pertama teras bersambung atau kontur Dan yang kedua teras tapak kuda atau individu Penempatan teras bersambung dibuat pada tanah-tanah miring Sedangkan teras tapak kuda dibuat pada tanah-tanah yang sangat miring Teras individu atau teras tapak kuda sangat cocok untuk areal penanaman tanaman perkebunan di daerah yang curah hujannya terbatas dan penutupan tanahnya cukup baik Ukuran teras individu disesuaikan dengan lubang tanam tanaman karet Pembangunan teras pada tanaman karet bertujuan agar laju atau kecepatan dari aliran permukaan menjadi lambat Dan kekuatan untuk menghanyutkan permukaan tanah menjadi berkurang atau untuk mengurangi terjadinya erosi Areal yang berbukit dan bergelombang memerlukan persiapan lahan yang tepat Agar nantinya mempermudah dalam pemeliharaan dan panen Pemeliharaan teras dilakukan pada teras longsor untuk mencegah kerusakan yang lebih parah lagi Pemeliharaan teras dilakukan bersamaan dengan pembuatan rorak Sebagai peganti rorak lama yang telah penuh oleh seresah Pengumpukan adalah kegiatan penambahan usur hara dan nutrisi agar tanaman bertumbuh dan bertumbang baik Tujuan dari pengumpukan tanaman karet ialah untuk meningkatkan produktivitas tanaman Lalu untuk mempertahankan kesuburan tanah dan menjaga kelestariannya Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan usur hara yang ada di tanah dan tanaman Lalu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan penyakit Apabila tanaman karet tidak dipupu maka akan menunjukkan beberapa kejala kekurangan Seperti tanaman kerdil, daun warna pucat dengan ukuran kecil, lalu ukuran lir batang Lebih kecil dari ukuran standar, lalu periode tanaman belum menghasilkan lebih dari 6 tahun Dan produksi karet kering jauh di bawah angka perkiraannya Maka dari itu tanaman karet haruslah dipupu Namun ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan pengumpukan tanaman karet Yang pertama ialah dosis pupuk yang dalam jumlah cukup Lalu jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman Lalu waktu dan frekuensi pengumpukan yang tepat Yang keempat yaitu cara pengumpukan yang tepat Dan yang terakhir ialah pengendalian gulma dan penyakit Kebutuhan dari dosis pupuk setiap tanaman karet berbeda-beda Tergantung dari kone karet yang digunakan Keadaan tanah dari lahan yang digunakan Dan juga lingkungan dari lahan yang digunakan Namun kita dapat memberikan rekomendasi dosis pupuk dari jurnal yang sudah ada Salah satu rekomendasi pengumpukan tanaman karet TBM Yaitu dari BPTP Jambi 2013 Yaitu seperti tabel berikut ini Lalu selanjutnya ada juga rekomendasi pengumpukan tanaman karet TBM Dari Zaini tahun 2017 Yaitu seperti tabel berikut ini Pengumpukan tanaman karet dapat kita lakukan dengan dua cara Yaitu melalui tanah dan melalui daun Pemumpukan melalui tanah kita dapat lakukan langsung ditabur di atas permukaan tanah di bawah tajuk mohon Dan yang kedua yaitu membuat alur ataupun pari dangkal di sekitar tanaman dan menaruh ataupun membenamkan pupuk tadi Pembuatan Rora Rora atau split pitch atau cat ditch adalah lubang berbentuk persegi dengan ukuran tertentu yang dibuat di beberapa titik pada areal pertanaman Di daerah dengan curah hujan tinggi Tujuan utama pembuatan Rora adalah untuk memperbesar persepan dan menampung tanah yang tererosi Pada daerah kering seperti pada suatu perkebunan karet Rora difungsikan sebagai pemanen air hujan dan aliran permukaan Sehingga Rora dianggap memiliki peranan penting untuk mengantisipasi kekeringan Rora digali dengan ukuran sedalam 60 cm, lebar 50 cm, dengan panjang sekitar 4-5 meter Panjang Rora dibuat sejajar kontur atau memotong lereng Jarak antar Rora tergantung kemiringan lahan Semakin curam suatu hamparan lahan, semakin banyak Rora yang diperlukan Fungsi Rora menurut beberapa literatur secara ringkas Satu, mengkonservasi air Kedua, mengurangi laju aliran permukaan dan erosi Tiga, mencegah degradasi kesuburan tanah Dan meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan TBM tanaman karet Ialah dengan cangkul gruel Cangkul gruel merupakan kegiatan di mana dilakukannya penggemburan tanah di sekitar tanaman karet Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan air sel di sekitar tanaman Serta menggemburkan tanah Agar unsur hara yang tersedia di sekitar tanaman Dapat diserap dengan baik oleh akar tanaman Yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan fotosintesis Dan mampu mempercepat proses batang sadap pada tanaman karet Baiklah, saya disini akan menjelaskan tentang lid batang tanaman karet Tanaman karet siap disadap apabila sudah matang sadap pohon Matang sadap pohon tercapai apabila sudah mampu diambil lateksnya Tanpa menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan dan juga kesehatan pada tanaman karet tadi Kesenggupan tanaman karet untuk disadap dapat ditentukan berdasarkan umur tanaman tersebut Dan juga lilit batangnya Nah, lilit batang telah disepakati sebagai pedoman untuk mengetahui pertumbuhan tanaman karet Karena hasil tanaman berupa lateks diperoleh dari batangnya Tanaman karet dikatakan matang sadap apabila lilit batangnya sudah mencapai 45 cm Atau lebih Pengukuran lilit batang untuk menentukan matang sadap Mulai dilakukan pada waktu tanaman masih berumur 4 tahun Lilit batang dinilai bisa memberi informasi ketebalan kulit Dan kemampuan fisiologis menghasilkan lateks tanaman karet dalam jangka waktu yang lama Baiklah, sekian penjelasan hasil diskusi kami mengenai pemeliharaan tanaman belum menghasilkan karet atau Hefea brasiliensis Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam video ini, kami mohon maaf Kami undur diri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati